Intro Hey sahabat kece Pebulutangkis ganda putri Malaysia Vivian Hu Berharap bisa bertandem Bersama partner Govisem Yaitu Tan Wikyong Setelah dirinya didegradasi oleh Asosiasi Bulutangkis Malaysia Atau BAM Vivian Hu yang berusia 30 tahun Termasuk salah satu dari 5 Pebulutangkis senior Yang didegradasi oleh BAM pekan lalu Alhasil Statusnya kini tidak lagi pemain nasional Melainkan independen Sementara pasangannya Yap Cheng Wen Saat ini masih bersama BAM Dan hal ini membuat Vivian Hu Harus memulai dari awal Agar karirnya tak berhenti begitu saja Mengingat kurangnya pemain independen Di negeri jiran Vivian Hu pun bingung Menentukan rekan tandem Bagi dirinya yang ingin berada di jalur ganda putri Opsi lainnya Vivian Hu Bisa bermain di sektor ganda campuran bersama Tan Wikyong Ataupun bersama live aging di ganda putri Kedua pemain tersebut Sudah pernah menjadi partner Vivian Hu Di awal karir mereka Saat ini Saya tidak benar-benar memiliki rencana tetap Karena masih terlalu dini Ujar Vivian Hu Dilansir dari The Star Malaysia Tapi saya berpikir Untuk berpasangan dengan Tan Wikyong Saya juga akan berdiskusi dengan live aging Jika dia tertarik ke ganda putri Ya meskipun saya pikir Dia lebih memilih ganda campuran Cukup berat bagi Vivian Hu Untuk berpasangan dengan salah satu dari mereka Apalagi jika hendak bermitra dengan Tan Wikyong Karena Tan sendiri Sepertinya sudah sangat klub dengan Govishem di ganda putra Dan terbaru Mereka berhasil mencapai final Yonex Thailand Open 2021 Apabila kedua opsi ini tak bisa diwujudkan Maka Vivian Hu terpaksa Mencari pasangan baru dari negara lain Opsi lainnya adalah Yang menjadi mitra asing Lanjut Vivian Vivian sendiri di sepanjang karirnya Tidak kekurangan prestasi Selain 3 gelar emas Dari Commonwealth Games Vivian Hu Pernah menjadi ganda putri pertama Malaysia Yang mencapai perbat final Di Olimpiade tahun 2016 Bersama Kun Kei Wei Pasangan itu juga pernah meraih Medali emas Sea Games 2013 di Myanmar Dan medali perunggu ASEAN Games 2014 Di Incheon, Korea Selatan Soal degradasi dari pelatnas Yang dilakukan oleh Asosiasi Belutanggis Malaysia Atau BAM Juga cukup mengejutkan Bagi pemain ganda campuran Malaysia Sefon Lajemi BAM diketahui telah membuat Sebuah pengumuman penting Terkait degradasi pemain per minggu 7 Februari kemarin Dimana pasangan Sefon Lajemi Bersama Gau Sun Huat Didegradasi dari pelatnas Malaysia Terkait degradasi dari pelatnas Pembulu tangkis Sefon Lajemi Juga mengakui bahwa Hal itu Membuatnya sangat terkejut Karena sebelumnya Tidak ada pemberitahuan Apapun Kami tidak diberi informasi Apapun Tentang performa Di kompetisi sebelumnya Yang mempengaruhi posisi Hingga tersingkir Dari kompetisi Hampir 10 bulan Tanpa turnamen Apapun Dan ini adalah Kesempatan bagi kami Untuk mendapatkan Kesempatan Ujar Sefon Lajemi Dikutip dari situs Olahraga Stadium Astro Kendati kaget Dengan keputusan BAM Pembulu tangkis Sefon Lajemi Mengakui bahwa Dirinya akan tetap Melanjutkan perjuangan Untuk lolos Ke kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 Bersama dengan Pembulu tangkis Profesional Malaysia Lainnya Kami akan mengikuti Barisan pemain Profesional Untuk melanjutkan Persiapan Kami akan tetap Dibam Hingga hasil Resmi dirilis Kami masih bersaing Memerbutkan Tempat di Olimpiade Kami akan berusaha Semaksimal mungkin Mengikuti turnamen Dan masalahnya adalah Sponsorsi bagi kami Untuk ikut Kompetisi tersebut Dan jika tidak Mendapatkan sponsor Tidak ada peluang Untuk kami Untuk bermain Ya saat ini Dalam rilisan terbaru Federasi Bulu tangkis Dunia Atau BWF Pasangan Gau Sun Huat Dan Sefon Lajemi Menempati peringkat Kedelapan Dalam kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 Apolo